Pemirsa PT Adhikarya TBK bersama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan melakukan seremonial proses pengecoran klosur tengah, jembatan lengkung bentang panjang kuningan, light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Untuk mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung dengan rekan Jona Hamunangan dan juru kamera Yusuf Fajar, serta pilot drone Masin Jalal. Jona, selamat pagi. Bagaimana dengan seremonial proses pengecor klosur tengah, jembatan lengkung bentang panjang kuningan di sana? Ya, selamat pagi Patricia. Terkait dengan prosesi memang direncanakan akan dimulai pukul 9 pagi nanti, dimana nanti akan langsung dihadiri oleh Menko Maritmenhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Terkait dengan prosesi, hari ini merupakan peristiwa bersejarah, dimana harus saja menandakan adanya prosesi pengecoran terakhir. Kami mendapatkan kesempatan istimewa untuk bisa langsung berdiri, khususnya di atas, di lintasan dengan bentang terpanjang, apalagi kalau kita lihat dengan panjang 148 meter. Kalau kita lihat, jembatan ini merupakan salah satu jembatan yang cukup indah untuk dimati, dimana posisi yang strategis ada di perempatan, khususnya di arah Rasuna Said dan juga di arah Gatus Broto. Jadi bila masyarakat ingin melihat jembatan ini, itu saja secara visual sangat dekat, apalagi kalau misalkan melihat dari jembatan atau mungkin dari arah tol. Ya pasti terkait dengan prosesi ini, ini merupakan suatu prosesi yang sangat bersejarah, dimana pembangunan atau proyek ini dilakukan oleh 100% dari anak bangsa. Tidak hanya khususnya dari proyek perencanaan pembangunan, tapi juga mulai dari awal, khususnya dari pemasangan tiang beton, sampai dengan pemasangan dari tiang beton lengkung ini 100% dilakukan oleh anak bangsa. Kalau kita lihat dari progres terakhir di belakang saya ini, memang akan dilakukan final check atau pengecekan terakhir oleh para insinyur atau para engineer dari Adikaria, dimana pengecekan akan dilakukan. Jadi ketika nanti, Menteri bisa pelanjakan dalam rangka topping off untuk melaksanakan pengecoran, semua bisa berlangsung dengan baik dan optimal. Sejahtera terkait dengan adanya pemasangan bentangan ini, ini menghubungkan khususnya LRT dari rute Cawang Degu Atas. Jadi posisi dari belokan dari tiang ini di arah posisinya di atas kuningan. Kalau kita lihat secara kasat mata, bentuk dari jembatan ini sangat indah, dimana bentuknya seperti melayang di atas, namun memang kalau kita lihat jaraknya antara tol tidak berapa jauh, kurang lebih mungkin sekitar 20 meter. Tapi yang pasti adanya jembatan ini menghubungkan antaranya LRT khususnya dari lajur, atau mungkin relasi Cawang menuju relasi Degu Atas. Pasti terkait dengan pembangunan ini, ini merupakan suatu proses yang saya membanggakan, apalagi kalau kita lihat terkait dengan adanya progres pembangunan 3 LRT, khususnya terkait dengan LRT Jabo Debek. Patricia? Ya, Jonah, lalu berapa lama proses pembangunannya dilakukan, dan kapan LRT mulai beroperasi? Ya, Patricia, terkait dengan progres pembangunan ini memang cukup cepat ya. Kalau kita lihat memang tidak sampai satu tahun, jadi bisa kita pastikan terkait dengan adanya progres ini, ini memang dilakukan secara bertahap. Mulai dari pemasangan tiang panjang terlebih dahulu, khususnya untuk sebelum pemasangan bentang, sampai dengan progres pembangunan khususnya untuk pembuatan beton melengkung ini sendiri. Sedangkan untuk panjang, ini memiliki panjang 148 meter, dan ini memecahkan rekor khususnya untuk long span beton terpanjang di dunia, di mana beton terpanjang sebelumnya memang tidak sepanjang 148 meter. Sedangkan kalau kita lihat terkait dengan adanya long span ini, ini nanti ada dua lintasan rail. Jadi, lintasan rail di sebelah saya ini memang ada satu yang mengarah ke arah duku atas, sedangkan yang di sebelahnya itu mengarah dari duku atas ke cawang. Ya, pasti terkait dengan adanya progres pembangunan ini, kami masih menantikan sampai pukul 9, khususnya terkait dengan adanya prosesi resmian, atau bisa dikatakan sebagai topping off dari pemasangan, atau pembangunan dari long span beton terpanjang di dunia saat ini. Patricia. Ya, baik. Terima kasih Jonah dan Juru Kamera Yusuf Fajar, serta pilot Ruan Mawasin Jalal untuk laporan langsung pagi ini. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.